Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada hari ini saya sudah kembali lagi hadir Menemani Sobat Evermos dalam kejadian Training Online pastinya di Instagramnya Instagram livenya Evermos. Oke sebentar saya nyala Instagramnya saya Oke Alhamdulillah Sudah nyala di Instagramnya Dan pastinya untuk kali ini Kita akan membahas mengenai Belajar pekat Konsumen itu butuh apa Dan ingin apa Nah kalau berjualan Kebanyakan dari kita memang akan Berjualan apa sih yang kita inginkan Justru seperti itu gitu Tapi ternyata kita kadang melupakan Apa yang orang lain inginkan Karena pada dasarnya konsumen itu Adalah manusia kan pasti kayak gitu Nah seorang manusia itu Akan sangat senang untuk diperhatikan Sangat senang untuk ketika Ada orang yang memahami Mengenai dirinya gitu Itulah kenapa orang akan senang Kalau misalnya dipuji Atau dibla-bla-bla Seperti yang diagung-agungkan gitu Karena orang akan senang Ketika dirinya yang dibahas gitu Nah itu juga harus kita Terima kasih ke konsumennya kita Nah sebelum kita masuk Kedalam pembahasan materi Saya ingin mengecek Ombak dulu nih Udah deh siapa saja Boleh langsung aja di komen Diketik disini Saya misalnya dari Bandung Kak saya tetanggaan ini Sama kakak rumahnya sebelahan Misalnya kayak gitu silahkan Atau mungkin Kak saya sama dari Bangka Belitung Kak saya dari Pekanbaru Kak saya dari Sumatera Dan bla-bla-bla Atau dari Lembang Eh Pak Lembang Lembang Bengkulu Tadi ada yang dari Papua juga ada Nah sekarang memang tidak ada giveaway-gipwainya Tapi setidaknya kita mendapatkan informasi Dan ilmu-ilmu baru Yang bisa kita terapkan Dalam kegiatan berikhtiarnya kita Kayak gitu Oke Saya coba lihat cek ombak Dari yang pertama dulu Yang di atas atas Assalamualaikum kak darah Waalaikumsalam dari narohong.store Halo kakak dari Ini udah banyak banget Juga ada dari Herbal Sehati Ada dari Ini Mojo Agung asli Madura Masya Allah kak Sofya Jauh banget Dari Madura Ini Madura itu enak banget satenya Iya namanya sate Madura Tapi sebenernya saya belum pernah mencoba sate Langsung di Maduranya Cuma mengetahui doang Nama sate Madura Cikampek hadir kah Halo Cikampek Eh Cikampek teh khasnya apa ya Saya gak begitu tahu Dari Depok juga Masya Allah ada tetangganya Jakarta, Bandung, Sumatera, Barat Dari Tasikmalaya hadir kah Halo Dari Kasinari Kloting Wow mantap luar biasa Dari Warung Underskut Umi Hafiz Kota Langsa Aceh hadir Masya Allah jauh banget Hei Aceh itu Tari Saman Makanannya enak Saya tidak tahu Ya Allah Geografi yang belajar lagi Siap Oke saya dari Jakarta Kebayoran Masya Allah kebayoran lama Dari Palembang Ada Mbak Nasia juga Ada dari Sian Collection Saya dari Lampung Kan Lampung ada hadir Ciamis hadir Belajar Pekak Konsumen butuh apa Dari Napa Ternyata ini Dari Eformosnya guys Masya Allah Sudah 20 Biasanya saya akan tunggu 30 Tapi untuk kali ini Saya 20 pun gak apa-apa Kita langsung aja Diskuikan saja Ternyata ada yang banyak lagi Ngoment Ada Kak Fitri Padahal Scorpio Kak Fitri ada lagi Halo Assalamualaikum Kak Jangan bosen ya Kak Saya nomor mulu Justru ini yang saya tunggu Orang yang seperti Kak Fitri ini Yang selalu hadir Yang meramaikan Saya merasa diperhatikan Kak Luar biasa Saya senang sekali Kak Sinta dari Cibubur hadir Ada Eformos tanggar Ini Bunda Wiwi kalau masalah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke lanjut saja ya Sebelum kita masuk ke topik Eh ke pembahasan topiknya Saya ingin menyampaikan Dulu bahwa untuk kali ini Kita akan bahas mengenai Belajar peka Konsumen butuh apa Dan ingin apa Dan pastinya disini Dalam berjualan itu Kita perlu banget nih Saya gak bosen banget ya Menyampaikan seperti ini Niatkan untuk dapat Membantu orang lain Karena menurut Dewa Eka Pro Yoga Juga nih Seorang pakar bisnis Apalagi di dunia digital marketing Dewa Eka Pro Yoga Luar biasa Bahwa jualan itu Harus diniatkan Untuk bantu orang juga Bukan cuma untuk cari uang Cari cuang doang Cuang Uang Eh gitu lah sama aja Nah ini Ternyata Tadi kalau misalnya ada yang mau lihat Live tadi pagi Jam sebelah siang Membahas mengenai produk Dari Indayani Dari produk Indayani Dan Tahu gak ternyata Niat beliau Untuk membuka usahanya Sebagai seorang vendor Dari hijab muslim Terus kemarin gamis Dan blablabla Dia itu Di usianya yang 20 tahun dulu Memiliki niat Untuk dapat berdakwah Tapi Dalam artian Dakwahnya tidak secara langsung Terang-terangan Ayo Kak Misalnya Berjadi orang yang lebih Apa ya Lebih istiqomah Dan blablabla Gak kayak gitu Tapi dengan cara Bagaimana Untuk mengajak orang lain Mau menutup auratnya Jadi dia mulai berhijab Dengan Eh Mulai memasarkan hijabnya Kayak gitu Intinya kayak gitu Jadi kalau misalnya Niat kita baik Untuk dapat membantu sesama Membantu agama Allah pun akan membantu Segala kegiatan kita Insyaallah Amin Ya Allah Ya Allah Amin Nah ternyata Ini juga tercatum Dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 40 Bismillahirrahmanirrahim Allah pasti akan Menolong orang Yang menolong agamanya Sungguh Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa Kan terlihat banget nih ya Disini kayak Allah tuh kayak udah bener-bener Kayak memberikan janji Pada kita Bahwa Allah itu akan membantu kita Kalau kita mau menolong agama Kayak gitu Nah menolong agama kayak gimana Bagaimanapun caranya Banyak banget Salah satunya dengan Membantu UMKM ini Kenapa? Karena Usaha mikro Kecil dan menengah ini Atau kelompok usaha yang Paling besar banget Di Indonesia ini Kita ini Memang membantu umat gitu Membantu perekonomian umat Nah membantu agama Nggak selalu Ayo kita Belajar Membaca Al-Quran Dan bener-bener Enggak Tapi dengan caranya masing-masing Apa yang bisa kita lakukan Mulai dari hal terkecil Sedikit pun Kayak gitu Nah dan yang pasti disini UMKM ini Saat ini ya Sangat berkontribusi Dalam pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bahkan ternyata Mencapai 60% Dan ini Bisa membantu Indonesia ini Terlepas dari krisis global Yang saat ini Merenggut kita gitu Kalau misalnya kita masih Jajangnya nih ya Yang bahan-bahan Ya dari impor-impor Blah-blah-blah Impor gitu Otomatis kita sendiri Akan merasakan dampaknya Nanti pekerjaan Makin sulit Dan blah-blah Nah kalau kita mau Mulai membantu Dengan membantu UMKM Membantu agama kita Membantu sesama umat Insya Allah ini akan Membantu perekonomian kita Kedepannya Gitu Dan disini Pastinya UMKM ini Semakin berkembang nih Kak Ternyata bahkan Banyak banget Diminati oleh Masyarakat Indonesia Saat ini Nah sebelum saya masuk juga Disini saya pengen lihat Udah ada yang ngobrol-ngobrol Apa lagi Biasanya suka ada yang Berkicau juga Gitu kan Atau mungkin ya Ada yang tanya-tanya Atau dari mana Atau blah-blah-blah Oke kita lihat ya Ya mbak Bunda hadir Oh iya bener kan Bunda bibi Hei hei Halo Dari Yang Zadot Shop Juga Assalamualaikum Amin 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 Ya Allah Ada lagi Tidak ada Tidak ada Oke kita langsung lanjut Ke materi Nah pada dasarnya Memang kebutuhan Dasar manusia Dari teorinya Maslow Gitu kan Ini adalah kebutuhan Fisiologis Oke boleh Kalau mau dicatat Silahkan dicatat Disiapkan alat tulisnya Kalau mau diingat Saja juga Gak apa-apa Kakak darah Sayang mah Atau udah Kalau mau nyatet Temalus ya Banyak banget Yang harus dicatat Gitu Atau Kadang-kadang saya kalau punya antut ya aduh ribet banget ini sambil ngerjain apa, sambil masak dan blablabla, gak apa-apa. Diinget sekilas tapi ambil yang pokok yang paling pentingnya aja dulu, oke? Jadi kita masuk lagi ke materi. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada lima. Kebutuhan ini pun yang akan dirasakan oleh konsumen kita. Nah yang perlu kita pahami, yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis. Oke, setelah itu ada kebutuhan yang rasa aman. Jadi mereka itu, manusia itu membutuhkan rasa aman, begitu pula konsumennya kita. Oke, dari fisiologis kita lompat ke rasa aman. Ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa kasih sayang. Aduh, rasa kasih sayang bukan hanya konsumen, ternyata saya juga butuh kasih sayang. Oke, ada rasa memiliki dan rasa kasih sayang yang ketiga ya. Jadi, bukan cuma jualan, bukan cuma dagang, tapi kita perlu berbagi rasa sayang kita ini. Bukan cuma untuk kekasih dan anak-anak kita, gitu kan. Oke, yang keempat adanya kebutuhan untuk dihargai. Siapa sih yang nggak suka dihargai? Siapa sih yang nggak suka dipuji? Kayak gitu. Jadi mereka butuh penghargaan, bukan penghargaan dalam market. Hei, konsumen, kamu mendapatkan piala karena sudah banyak belajar di toko saya. Bukan, bukan kayak gitu. Ada penghargaan. Nanti penjelasan seperti apa? Tunggu saja ya. Oke, yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi itu untuk merasakan, oh saya tuh ada, konsumen ini ada. Oh ibu ini, ibu Nina ini yang pernah ada di toko saya, yang pernah beli di toko saya. Nah, itulah yang ingin dirasakan oleh mereka aktualisasi diri. Dihargai, kayak gitu. Oke, jadi berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang mutlak banget harus dipenuhi dan pastinya ini adalah untuk bertahan hidup. Nah, pokoknya kayak gimana? Misalnya nih ya, kalau yang kita ingat pada umumnya, ah kebutuhan dasar untuk hidup, kebutuhan yang primernya, kalau misalnya ini makan, minum, air, gas, udara, dan blablabla yang penting bisa terpenuhi nutrisinya. Nah ini, ini yang bisa kita lihat. Berdasarkan kebutuhan fisiologis tadi, mulai dari bangun tidur, oh butuh udara, mulai dari bangun tidur, oh butuh nutrisi minuman, mulai dari bangun tidur, oh ternyata butuh buat memperdekatkan diri pada Allah. Ini ada gimana? Ada di Evermose gitu. Memang belum banyak mencangkup berbagai macam brand, tapi setidaknya kita sudah bisa semakin hari, semakin banyak, dan dengan mengembangkan UMKM kayak gitu. Nah disini, mulai misalnya, kita bisa tawarkan apa? Eh, apa? Astagfirullah darah, gimana? Kita bisa tawarkan apa? Misalnya, kita bisa tawarkan multivitamin. Nah, semakin ke sini, orang-orang semakin butuh multivitamin untuk dapat menjaga daya tahan tubuhnya. Atau mungkin, Kak, saya mau ada, ini bukan multivitamin, misalnya di keluarga-keluarga, di konsumennya saya itu, mereka itu banyak banget yang suka beribadah, bahkan tahajudan. Oke, silahkan tawarkan mukena. Loh, kok mukena kan? Karena makin banyak sholat, makin banyak ini beribadah, orang pun akan semakin menggunakan pakaiannya secara berkelanjutan gitu. Masa sih, kalau misalnya mau pergi kemana-mana, kerudung baru, ini gamis baru, tapi kok belimu kena? Enggak gitu loh, ya kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa tawarkan perlengkapan-perlengkapan yang itu adalah perlengkapan yang pokok. Nah, itu fisiologis. Jadi fisiologis ini mulai dari kebutuhan dari istirahatnya, kebutuhan saat beraktifitasnya, dan kebutuhan makanan-makanannya. Kak, makanannya seperti apa? Nah, kayak gini, di Evermose ini ada makanan misalnya ada Mustafa, pernah tau kan Mustafa, kayak kentang gorengnya yang diiris kayak gitu. Kita bisa tawarkan ini. Kenapa? Karena itu bagian dari teman makan gitu loh, buat makanan pokok. Karena saat ini, meskipun di rumah aja, beberapa orang banyak yang tidak memiliki waktu buat masak. Kenapa? Misalnya ada yang WFH-an, ada juga yang ternyata harus lebih ekstra mengajar anak-anak. Pernah nggak ada yang, disini mungkin pasti ngerasa ya, karena ternyata liburan. Bukan liburan ya, anak-anak diliburkan. Bukan diliburkan, sekolah di rumah daring lah ya. Yang belajar dari rumah itu, ternyata lebih menguras waktu. Waktu siapa? Bukan hanya anak-anaknya saja, tetapi ternyata menguras waktu dari orang tuanya juga. Karena orang tua ternyata kan harus mengajarkan anaknya. Nah, ini yang kita kejar disini, kayak gitu. Makanya kita bisa tawarkan mulai dari teman makan, kayak gitu, ataupun nutrisnya buat anak-anaknya. Atau, ternyata karena semakin banyak di rumah, anak-anak pun butuh apa? Butuh pembelajaran ekstra yang menarik. Di Evermos apa? Di Evermos ada, misalnya kita bisa tawarkan puzzle-puzzle permainan anak. Nah, itu yang awalnya hanya sebagai keinginan bisa menjadi kebutuhan pokoknya mereka. Agar apa? Agar di rumahnya lebih produktif lagi, gitu. Nah, untuk masuk ke kebutuhan akan rasa aman dari konsumen itu sendiri, saya boleh ngobrol dulu ya. Lihat-lihat udah ada siapa saja dulu. Minum dulu, kakak. Ih, emang suara seks juga gimana? Iya, dari tadi sih saya ngomong mulu ya. Dari siap, Masya Allah. Kedera, apa kabar? Ih, Alhamdulillah, Bu Rahma. Saya amin, amin. Eh, amin. Aman saja. Mbak dari Grestik ternyata, kak Azza. Halo, halo juga. Ada siapa lagi? Kita lihat lagi. Ternyata belum ada lagi. Oh, nanti share materi ya, kak. Ini pasti kita bakal share materi. Tapi share materinya nanti dalam bentuk Instagram di... Di Instagram, T. Apa namanya, T? Ah, IGTV. Iya, maksudnya itu. Ini saya agak riak-riak ya. Kalau misalnya jadi kayak tiap live atau tiap zoom saya kayaknya beda-beda ya. Gayanya tidak apa-apa. Sehat, Kak, Dara? Ih, Alhamdulillah, Bunda, sehat. Kemarin kita udah follow-an ya. Apa sih? Ingat aja, Dara, ya. Oke, langsung masuk ke poin yang kedua. Di sini ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini adalah untuk menjaga rasa aman dan juga perlindungan dirinya. Halo, Mbak Dara pelan-pelan atuh bicaranya. Iya, iya. Iya, saking semangatnya ini. Ini pelan-pelan atau agak slow? Gimana ya? Apa follow? Kayaknya jangan cepat-cepat ya. Oke, saya pelankan. Apa ya? Saya slowkan. Oke, ya seperti itulah. Kenapa jadi lupa? Oke. Dan pastinya di sini, iya ya, kecepatan ya. Benar juga ya. Adanya kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini atau kebutuhan untuk merasakan perlindungan ini perlu didapatkan oleh konsumennya kita. Kenapa? Yang pertama, caranya kayak gimana? Kita bisa pastikan kepada mereka bahwa barang yang mereka terima itu adalah barang yang akan aman sampai tujuan. Nah, caranya kayak gimana? Caranya, misalnya kan di, itu kan sudah ada tuh terlihat ya, misalnya estimasinya berapa hari, dan misalnya pakai kurirnya apa, dan bla-bla-bla-nya apa. Nah, itu, itu boleh kita sampaikan juga kepada konsumen kita, tapi jangan terlalu mengawang. Misalnya, kayak gimana? Oh, kak, ini apa ya, nanti barangnya akan sampai selama 2-3 hari, kak, di sini tulisannya. Tapi, saya tidak akan menjamin 2-3 hari, ya, kak. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari yang kita estimasikan, kak, ternyata. Kayak gitu, misalnya kayak gitu. Boleh kita sampaikan seperti itu. Ini seperti yang dilakukan oleh kak Fatimah Tuzahra, yang ada di Kalimantan Timur itu, gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu fakta yang ada di lapangan, gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu fakta yang ada di lapangan, kita kurirnya, oke, silahkan. Tapi, bukan kan, di sini kita adalah hanya seorang reseller saja. Tapi, dalam hal ini, kita tetap harus memberikan rasa aman pada mereka, tapi jangan berlebihan. Oke, caranya seperti itu yang pertama. Dan kemudian, barang yang diterima oleh konsumen ini sesuai dengan pesanan dan tidak cacat. Kita pastikan pada mereka bahwa barang yang kita sampaikan itu sesuai pesanan dan tidak cacat dengan cara. Nanti kita pastikan ke customer support-nya kita, pastikan juga ke sales associate-nya kita. Dan kalau ternyata tidak sesuai harapan dan tidak sesuai dengan ekspektasi, Boleh silahkan terima komplainannya dengan senang hati, karena mereka akan merasa dihargai kalau misalnya komplainannya didengar. Setelah komplainannya didengar, kita sampaikan kepada yang bersangkutan di sales associate dan juga customer support-nya kita, baru nanti evaluasi lagi. Nah, kalau ternyata nanti kesalahannya, titiknya di mana terus kita sudah mendapatkan solusinya, baru kita berikan penjelasan pada konsumen kita. Setelah memberikan penjelasan pada konsumen kita, jadilah pendengar yang baik mulai evaluasi bersama-sama. Kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini pembeli itu harus diberikan juga mengenai kepercayaan bahwa mereka itu merasa tepat pesan di kita. Mereka itu merasa tidak sedang ditipu. Gimana caranya kita bisa tunjukkan testimoni-testimoni? Bisa dari diri kita sendiri ataupun karena ada grup kecamatan nih. Kalau yang udah gue join di grup kecamatan, boleh tanya ke kori-nya atau ke tim komuniti. Untuk apa? Untuk meminta testimoni. Nah, kalau misalnya udah mendapatkan testimoni, nah testimoni ini meskipun dari orang lain boleh disampaikan ke konsumennya kita. Dengan catatan, Kak, saya sendiri memang belum ada pemesanan barang A. Tapi, misal, eh kok tapi misal? Tapi, untuk rekan saya ini sudah pernah melakukan pemesanan barang A ini. Nah, ini testimoninya. Boleh dikakal lihat. Kalau misalnya kakak masih berkenan, ayo kita barang-barang kakak lebih suka warna yang mana? Baju yang A atau baju yang B? Baju yang C apa baju yang D? Baju yang D atau baju yang E? Kayak gitu. Intinya kita tidak boleh menanyakan pertanyaannya, kayak jadi beli apa enggak? Nah, ini ternyata ya. Ini ada hal-hal yang bisa kita gunakan untuk dapat nge-up. Bagaimana caranya terjadi follow-up dengan cepat, tapi bukan kali ini kita membahasnya gitu. Oke, terus kemudian kita juga bisa edukasi konsumen. Agar paham dengan sistem berjualan di Evernos. Terapkan pada konsumen kita, sampaikan pada konsumen kita, bahwa kita ini bukan seorang produsen. Kita ini adalah seorang reseller. Kita mengambil barang dari tokonya kita yang berada bukan di tempat kita, tapi misalnya di A, di B, di C, kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ketika mereka memahami mengenai sistem kita, yaitu adalah sistem dropship, mereka akan lebih mudah untuk diedukasi dan diberikan pengetahuan mengenai sistemnya kita. Ketika mereka enggak paham dengan sistem kita, mereka akan bertanya dan kita pun tidak akan bisa menjawabnya. Contoh, misal kayak gini. Kak, saya itu pesen baju Syarini, hijab Raisya, sama baju Indayani. Tapi kok yang Indayani sama Syarini udah nyampe, kok yang Raisya belum? Misalnya kayak gitu. Nah, kalau konsumen kita paham, ini akan mempermudah kita dalam berikhtiar. Kenapa? Karena ternyata di Evernos ini, kita pengiriman itu enggak dari satu sumber. enggak hanya dari gudangnya Evernos yang di Jalan Sampurna, Bandung ini. Enggak, tapi dari beberapa tempat. Ada yang dari Vendor, dan ada yang dari gudangnya Evernos. Oke, misalnya yang dari gudang Evernos, misalnya hijab Raisya sama, eh, hijab Syarini sama baju Indayani kirimnya sama, bareng waktunya. Tapi kok yang Raisya belum? Karena yang Raisya dikirim dari Vendor. Sedangkan yang Indayani sama Syarini ini dari gudang Evernos. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa bareng sampenya. Kalau yang ini belum bareng, Kak. Kayak gitu. Ini yang harus kita sampaikan ke konsumen kita. Sehingga kebutuhan akan rasa amannya terpenuhi. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya akan baca-baca lagi komentar yang ada di sini. Iya ya, tadi. Gini, saya tuh suka ganti-ganti ya. Dari Zoom kayak gini. Dari ini kayak gini. Kalau ada yang pernah lihat, saya ganti-ganti. Luar biasa semangatnya kadang ini terlalu meleduk. Saya jadi salpok sama dress putihnya ke darah. Itu produk Evernos. Bukan, Kak, kepo saya jadinya. Ini bukan produk Evernos. Ibu saya yang bikin. Iya, ibu saya itu suka banget kayak ngedesain-desain baju gitu. Bahkan kayak waktu di live-live sebelumnya, itu ada beberapa baju yang itu bukan buatan saya atau beli di mana. Enggak, tapi itu buatan ibu saya sendiri. Kayak gitu. Iya, itulah ibu saya. Rajin ya. Tapi kalau masak, enggak kurang rajin ya. Halo, Kak. Aku Bella hadir dari depo. Kalah juga, Kak Bella. Kakak matanya bengkak. Astagfirullah saya kayak habis nangis kamu. Ih, bukan. Ini memang mata saya melendung kayak begini ya. Oke, ini saya teriak-teriak mulu. Enggak apa-apa. Biar seru lah ya. Bagus, Kak, Dara. Iya, Alhamdulillah nanti saya sampaikan sama ibu saya. Siapa tahu jadi tukang jahit nanti buat di Evermouse ya. Apa sih, Dara? Enggak ya. Kalau misalnya ibu saya mau itu juga tadi, kayaknya masih ada chat yang di atas ya. Kayaknya ada enggak sih? Sebentar, saya enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oke, aman ya. Next lagi. Bismillah, lanjut ya. Oke, yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan rasa aman. Dan yang ketiga, ini adalah kebutuhan konsumen tentang kebutuhan, rasa cinta, dan rasa kasih sayang. Ini kalau anak muda yang, ya anak muda kayak saya. Emang saya masih muda? Masih ya tuh. Masih berapa tahun? Kalau ada yang tahu, boleh komen di sini ya berapa tahun saya. Penting enggak? Enggak penting. Penting banget. Kalau misalnya saya jadi calon konsumennya, itu penting. Karena ketika kita mengetahui usia berapa, calon konsumen kita ini akan mempengaruhi berapa besar kebutuhannya, apa saja kebutuhannya, dan apa saja sih keinginannya, serta apa yang dilakukannya itu menjadi hal ketika kita bisa mengetahui apa kebutuhan dan keinginannya. Nah, itulah kenapa kita ternyata butuh untuk mengetahui usia. Jadi, berapa usia saya? Enggak penting. Oke. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa aman. Nah, di sini rasa cinta dan rasa aman bukan cuma untuk disampaikan kepada orang-orang terdekat, misalnya orang tua, keluarga, terus kemudian akak-akak, adik, suami, paman, ete, atau kayak gitu. Bukan, tapi di sini kebutuhan akan rasa kasih sayang ini untuk kita sampaikan kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk hidup, dan kepada konsumen kita. Nah, di sini kenapa kita perlu memberikan rasa kasih sayang kepada mereka agar mereka merasa mereka itu sedang diayomi, tidak hanya sedang ditawarkan mengenai produk, gitu. Ah, si ini mah nyamperin saya karena butuhnya doang, gitu. Enggak, tapi karena saya peduli. Saya peduli akan kebutuhan Anda, saya peduli akan kelingkungan Anda, saya peduli akan aktivitas Anda. Nah, kalau misalnya saya menawarkan produk ini, akan membantu Anda dalam kegiatan berikhtiarnya Anda. Misalnya, ikhtiar kan nggak selalu dalam berjualan ya. Ikhtiar adalah usaha yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Waduh, ada yang komen ternyata ya, ada yang komen usia, tidak apa-apa. Oke, kita lihat dulu. Usia, Kak Darah, saya udah... Kak Darah udah nikah? Belum? Oh, belum. Boleh cari ini sekalian ya. Penting nggak? Bener tuh kan, penting, Kak. Ini penting. 28, 25, 24, bener? Enggak. Enggak tahu kayak usia Kak Darah 30. Aku, 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 aku terlihat tua. Tidak apa-apa. Terlihat tua itu berarti menunjukkan kedewasaan. Enggak juga sih. Enggak apa-apa. Oke, usia saya sebenarnya baru rahasia. Enggak penting juga karena... Kalau kecuali ada yang menawarkan produk, silahkan deh. Oke, di sini, jadi dalam memberikan rasa cinta dan kesih sayang kita ini, kita bisa ngeliatkan dengan apa? Yang pertama, silaturahim. Silaturahim itu untuk menjalin silaturahim dan lain-lainnya, intinya kita memberikan kesayangan pada mereka, rasa sayang pada mereka dengan cara japri mereka. Nah, jaringan pribadi ini, jangan niatkan untuk dagang dulu, silaturahim dulu. Insya Allah niatnya baik akan dibukakan segala keinginan kita. Keinginan kita apa? Kakak, tujuan saya, keinginan saya berjualan bersama Eformos masih bingung mau jadi apa? Enggak apa-apa. Niatkan untuk hal yang baik dulu. Jalin silaturahim dulu. Atau kakak saya tuh udah ada niat. Saya pengennya dapet uang untuk keluarga saya. Silahkan. Memang pada awalnya pasti niat kita adalah keuangan untuk diri kita sendiri. Dulu. Tapi, seiring berjalannya waktu, insya Allah niat-niat baik akan mulai berdatangan dan nanti ke depannya niat baik ini akan membukakan segala macam video resmi kita. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Oke. Nah, Japri dengan silaturahim. Japri mereka misalnya, Halo kakak, gimana apa kabarnya? Dan bla 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 bla. Kakak, saya emang gak dibalas. Aku gimana? Kan banyak nih ya yang gak dibalas. Gak apa-apa. Kalau misalnya yang kedua, chat lagi kayak gitu. Gak dibalas lagi. Oke, chat yang ketiga. Chat kayak gitu lagi. Salam sampah, senyum sampah salam gitu kan. Terus udah gitu. Setelah misalnya senyum sampah salam, kita sampaikan apa? Kak, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya kakak ternyata memiliki aktivitas dan bla 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 bla. Nah, di tokonya saya, Alhamdulillah saya sekarang sudah membuka usaha kak. Kalau misalnya kakak berkenal, kakak ingin berkunjung, kakak ingin mengetahui produk-produknya. ternyata bisa membantu aktivitas kakak. Silahkan kakak boleh kunjungi tokoh saya. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita sampaikan pada mereka. Jadi intinya jangan baper, kejar terus sampai mereka bilang, oke, saya gak mau buka chat kamu lagi. Jangan hubungi saya lagi. Nah, kayak gitu. Kita tuh harus sampai ada di mental apa? Mental ketika kita bener-bener ditolak, gak ada yang mau balas chat kita lagi. Gak ada, gak mau kita hubungi lagi. Nah, kita harus sampai ke mental itu. Nah, itu yang harus kita terapkan. Jangan, aduh, gak di balas. Udah malas, lupain. Enggak. Kalau misalnya kayak gitu, kapan mau majunya? Gitu. Oke, saya harus sampai situ. Terus apa lagi nih? Komen statusnya. Ih, resep banget komen status. Justru, dengan kita komen status, kita bisa menunjukkan kepedulian kita pada mereka. Waduh, Alhamdulillah, udah sampai 43. Akhirnya, pecah telur lagi. Oke, terus komen statusnya kayak gimana, kak? Berisik banget. Mungkin kita komen-komen. Gak apa-apa. Dengan kita komen status mereka, mereka merasa, apa ya, kita itu aware sama mereka kayak gitu. Kenapa? Ada, kadang ya, saya itu sekarang ada di tahap lagi males, apa, ngaplot-ngaplot dan bla bla bla. Tapi, ketika ada yang komen status saya, ketika ada yang chat, jangan beri ke saya, saya merasa aware lagi. Oh, ternyata, saya memang harus kembali beraktifitas dengan cara silo terrohim. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang perlu kita lakukan pula ke konsumennya kita. Nah, ketika kita mau membukakan diri kita pada orang lain, orang lain pun insya Allah akan terbuka pada kita. Tapi, ingat niatkan yang baik terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke kebutuhan, salah bukan tiga, tapi keempat. Ke kebutuhan yang keempat. Yang keempat ini adalah kebutuhan adanya perasaan dihargai. Wow, dihargai. Kak, penghargaannya saya ingin mendapatkan hadiah sebagai seorang paling cantik di dunia. Oh, cermin, oh cermin, siapa paling cantik? Bukan yang kayak gitu, lebaik sekali. Tapi, di sini adalah, Kak, penghargaan yang bahwa mereka itu merasa untuk didengar. Gini, ada banyak orang yang curhat, ada banyak orang yang ngedumel, banyak orang yang nanya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu. Gak penting buat kita dengerin gitu. Tapi, itu adalah yang mereka butuhkan. Kenapa? Orang itu gak selalu butuh solusi. Orang terkadang hanya butuh tempat untuk didengarkan saja. Nah ini, ini yang banyak konsumen kita butuhkan gitu. Karena terkadang, kakak, ini pesanan saya itu, pesanan baju B, ukurannya itu C. tapi kenapa yang datangnya kayak gini, kak? Ini saya mau gini, gini, gini. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Ngeretur barang kan? Pastinya diganti barangnya. Atau kalau enggak ya, gak balikin uangnya gitu kan. Tapi, mereka masih ngedumel, bla 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 bla. Oke, kita udah kasih solusi. Kak, saya udah kasih solusi. Ini seperti apa? Tapi dia masih ngedumel. Gak apa-apa. Wah, dengerin aja. Mereka cuma butuh duat didengerin. Oh, gitu ya bu. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya ibu maaf ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Kenapa ketika kita bilang maaf, mereka itu senang banget. Senangnya luar biasa. Ah, akhirnya dia minta maaf juga nih. Wah, akhirnya dia mau dengerin saya juga nih. Itu, itu yang mereka butuhkan. Mereka hanya butuh untuk didengarkan dan mendengarkan ungkapan rasa maaf dari kita. Tapi, dengan cara seperti itu, karena mereka merasa dihargai, maka insya Allah meskipun terjadi kesalahan, suatu saat nanti ketika kita bisa menghargai orang lain, dia pun akan menghargai kita dan gak menuntut kemungkinan akan ada repeat order. Kayak gitu. Apalagi, misalnya mereka pesennya 3 barang, ternyata yang ada kesalahannya 1 barang. Karena 2 barang ini point-point aja, gak menuntut kemungkinan mereka akan tetap melakukan repeat order. Kayak gitu. Sebelum masuk ke poin yang kelimas, tentang kebutuhan pengakuan dari orang lain, saya ingin melihat dulu nih, ada komentar apa lagi. Karena kayaknya seru banget kalau buat sambil bacain komenternya. Aduh, 27 tahun berarti berbibawa, Kak. Wow, siapa yang berbibawa saya? Gak juga sih. Oh iya, bener. Katanya dia bilang 30 tahun, ya bener-bener. Bisa-bisa jadi. Wih, hebat banget. Salah ya, Kak Darak, muntan. Dia muntan, bunda. Gak, gak apa-apa. Justru saya seneng karena terlihat lebih dewasa lagi. Gak kayak anak-anak lagi. Alhamdulillah, saya ingat kata-kata owner Duta Pisang. Nah, betul banget. Owner Duta Pisang ini adalah seorang motivator ya. Jadi dia itu kawannya Mas Ripan yang dulu juga kalau gak salah pernah kerja di Mary Riana. Kalau pernah lihat acaranya Mary Riana itu di televisi, beliau ini adalah seorang apa ya? Seorang motivator yang dulunya itu dia bukan sebagai seorang motivator. Dia menjadi seorang motivator itu setelah. Setelah apa? Setelah terjun ke lapangan, jadi tukang nyebar pamflet doang, teman-teman. Nyebar pamflet, terus panas-panasan. Makanya kalau ada yang tahu buat Mary Riana dulu tidak sebening sekarang gitu kan. Itu karena beliau memang merasakan dari titik terendah sekalipun. Bahkan dia pernah bertahan hidup sehari cuma 30 ribu. Bukan di Indonesia teman-teman. Tapi di Singapura. Singapura dan Indonesia 30 ribu beda. Kalau kita kan bisa beli ayam 3 kali gitu kan. Nasi rames 3 kali, 4 kali. Mungkin bisa 5 kali di sini. Nasi kuning. Tapi di sana enggak beda gitu. Nah sedangkan dia bisa bertahan seperti itu. Jadi intinya apa? Untuk mencapai kesuksesan itu dari titik terendah terlebih dahulu. Saya pun pernah teman-teman menjadi tukang masak di lapangan pernah. Kayak gitu. Bawain piring kotor pernah. Saya juga. Jadi intinya kalau misalnya sekarang masih gengsi cuma buat nawarin melalui media sosial dagangan doang. Gitu kan. Bahkan ini adalah untuk membantu UMKM. Untuk membantu perekonomian keluarga kita sendiri. Kenapa harus malu kalau selagi itu halal gitu. Kenapa harus malu selagi itu masih dengan cara yang baik gitu. Jadi intinya semuanya itu luar biasa banget kalau kita lakukan dengan cara yang baik. Insya Allah. Kadang malu sendiri Kak kalau chat gak dibalas tuh. Jangan malu sendiri. Saya juga sering gak dibalas. Gak apa-apa. Gak masalah. Yang penting kita udah ikhtiar dulu. Intinya tadi kalau misalnya udah 2 kali, 3 kali udah jebretin aja bahwa saya memiliki niat baik seperti ini dan bla bla bla. Dan pastinya ada 3 poin sih sebenarnya kalau kita dalam berjualan ataupun dalam berikhtiar. Kalau misalnya ini kan misalnya oh jadi kenapa jadi bahas itu gak apa-apa lah. Pokoknya ini penting juga nih perlu disana ya sampaikan ya. Jadi ada 3 poin nih. 3 poin yang penting dalam kayak suatu sirep kalau gitu kan. Yang terluar itu adalah what eh how eh what dulu what terus how dan why. Tapi yang perlu kita lakukan itu yang pertama bukan whatnya dulu. barang apa yang kita jual dulu bukan. Barang apa yang ada di Evermose untuk kita tawarkan bukan. Tapi mengapa kita berjualan. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Alasannya dulu ketika kita tahu alasan kita berikhtiar apa ketika kita tahu alasan kita melakukan sesuatu itu apa itu yang akan menjadi penyemangat dan pendorong kita untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Dulu ketika saya udah lelah dia ya Allah saya ini ngapain kayak gitu kenapa ini gini gini kalau kita gak nemu jawabannya makanya kita gak akan maju-maju tapi ketika kita udah tahu alasan kita apa ketika kita merasa terpuruk dalam berjualan ketika kita merasa malu dalam berjualan ketika kita merasa lelah dalam berjualan alasan kita pertama kali untuk berjualan misalnya untuk keluarga dulu bantu suami ini yang akan membantu kita semangat kembali. itulah kenapa kita jangan diwat dulu gimana apa yang mau kita jual dulu bukan tapi kenapa kita berjualan dulu oke ketika kita udah tahu alasannya maka semuanya akan menjadi jauh lebih bola amin ya Allah ya Rabbah amin sebelum saya baca komen lagi kita lanjut lagi aja ke materi ya oke kebutuhan manusia yang kelima atau kita masukkan ke konsumen kita ini kebutuhan yang kelima adalah pengakuan dari orang lain oke ini ada poin yang kelima adalah pengakuan dari orang lain ini manusia konsumen kita ini adalah makhluk sosial yang perlu diakui keberadaannya saya tuh bukan orang yang diem aja saya itu bukan orang yang mau ditawarin aja tapi saya juga butuh untuk mencapai eh mencapai mengungkapkan apa yang saya mau gitu nah itu konsumen juga mau mengungkapin itu gitu itulah kenapa mereka itu perlu pengakuan dari orang lain mereka itu perlu pengakuan dari kita sebagai seorang penjual gitu nah kayak gimana caranya misal orang gini deh orang nge-cloud status di instagram orang nge-cloud status di facebook orang nge-cloud status di whatsapp buat apa coba buat apa buat orang lain tau kan tujuannya ngapain kita ya oke sehari ini saya makan lontong kari ya pake kecap pake sambal penting gak buat kita enggak kan misalnya oke hari ini saya jalan-jalan ke borobudur nih meski lagi pandemi tapi pake beca waduh jauhan banget ya pake beca di goes penting gak enggak penting gak buat kita enggak jadi kenapa mereka nge-cloud status di facebook instagram WA untuk apa untuk kasih tau ke orang lain hai guys hai teman-teman hai kawan-kawan saya lagi ini loh yuk liat yuk yuk liat yuk mereka seneng gak kalau di komen seneng nah itu mereka itu butuh pengakuan dari orang lain kenapa itulah menjadi cara kita untuk dapat mendekatkan diri pada mereka oh mereka itu ada di borobudur lagi buat ini ini oh ternyata dia orangnya aktif ya oh ternyata dia kayak gini-gini oh dia perlu diakui seperti ini ah oke deh karena saya udah tau pola berjualan mengetahui mengapanya dulu oke saya puji deh gini deh gitu caranya yang pertama caranya kayak gini ada yang lagi jalan-jalan misalnya di pengandaran hari gini ke pengandaran ya gapapalah ceritanya misalnya lagi di pengandaran lagi jalan-jalan upload jalan-jalan traveling dan blablabla gitu kan wah kakak Nia kakak Nia suka jalan-jalan ya masya Allah seneng banget lihat uploadannya lagi disini-sini gitu kan memang radas terlihat lebih menjilat gak apa-apa yang penting niatkan si lo teragim dengan baik dulu nah udah kita misalnya udah puji oh kak Nia suka jalan-jalan kayak gini-gini wah kak kalau misalnya jalan-jalan itu ya biasanya nih ya kalau misalnya pakai baju yang gitu tuh panas banget nah boleh nih kak kalau misalnya lagi jalan-jalan karena di jalan itu panas dan terus kan Nia itu suka jalan-jalan orangnya aktif ya cantik juga ya suka gini-gini baru kan tawarin apa kita tawarin produknya jadi kita melakukan dulu pendekatan secara personal sama mereka dengan cara yang asik dengan mengetahui karakternya dan baru kita tawarkan produknya gitu itulah kita kenapa harus memahami mereka jadi kenapa tadi buat yang nebak usia gak masalah dari usia tadi berapa dari 24, 25, 27 sama 30 gak masalah karena itu masih dalam rentang 5 tahunan ya kebanyakan dari usia 24 lah ya 24, 24, 25 itu tuh sampai usia 30 kebanyakan kebutuhannya hampir sama dan seleranya juga sama jadi saya juga tidak bisa menyalahkan salah bu gak masalah gak masalah karena gak akan mungkin tepat 100% kecuali emang paranormal gitu atau orang tuanya saya yang melahirkan saya atau adik saya itu baru harus tepat kalau gak tepat ya perlu dipertanyakan siapa ini kayak gitu oke jadi kita menilik lagi dari kebutuhan-kebutuhan manusia dan ini perlu diterapkan ke kebutuhan konsumen kita ada 5 kebutuhan dasar yang perlu dipenungi yang pertama kebutuhan fisiologis kebutuhan pokoknya mereka yang kedua kebutuhan rasa amannya bahwa produk yang ada di Evermose toko kita ini adalah toko yang baik dan perlu dipercaya harus malah ya yang ketiga kebutuhan akan rasa cinta rasa kasih sayang yang keempat adalah kebutuhan lupa sayang kebutuhan akan adanya rasa untuk dihargai dan yang kelima yaitu pengakuan dari orang lain ini kebutuhan konsumennya kita wajib perlu banget untuk ditempati oke titik dah lanjut ke komen gimana ini darah oke materinya hampir sama dengan kebutuhan dasar manusia yang di bulan Mei ya Kak ih tau aja iya kayaknya iya bener iya bener bener ini kok inget bener emang bener banget pinter banget ya jadi tau deh bagus luar biasa berat emang terus kemudian Kak saya pernah ngalamin kayak gitu Kak minta maaf sama konsumen emang harus emang harus gini mau salah mau enggak maaf itu adalah yang paling disukai apalagi sama wanita asik kadang wanita ini adalah wanita apa ya maluk yang paling sulit untuk dimengerti kadang saya juga enggak mengerti sama saya sendiri astagfirullah apa sih telat nonton nih saya gak apa-apa nanti ada rekamannya tapi siapkan telinganya karena suara saya akan terlalu berteriak-teriak biar apa biar semangat di tengah apa tengah sore hari hampir jam 3 udah waktunya tidur enggak bukan ini waktunya mendemput ridho Allah karena kalau misalnya kita banyak berdoa di sore hari di asyar di waktu-waktu asyar itu insya Allah katanya saya kurang tahu hadisnya atau apanya gitu ya itu doa kita akan semakin lebih banyak di hijabah amin ya Allah ya Allah kata kamu-kaku banyak yang lihat tapi kamu belum ada yang order ya kalem tenang aja setidaknya dengan gini deh ada yang lihat tokonya berarti mereka udah mau nongol nah kalau mereka udah mau nongol berarti mereka udah kepo kalau mereka udah kepo ada yang disukai ya setidaknya masuk list-list barang lah ke kotak-kotak itu saya juga suka gitu kadang ya masukin aja dulu saya te oke gajan tau ini saya beli baju ah dia permohos udah masukin tuh ya udah dimasukin udah dibeli? belum saya ini dulu ngumpulin dulu buat pendidikan gitu nah kayak gitu setidaknya mereka udah ada rasa kepo rasa mau dan insyaallah kalau mereka udah mulai ada rezekinya udah mulai ada daya belinya segera lunas amin tinggal lingkatin aja nanti sama Allah ya bener banget kak dia permohos kita sudah disiapkan wadahnya yoi terus jaringan ke like coding terus gak apa-apa tenang aja nanti kalau misalnya pihak internetnya udah baik baik lagi sering telat gimana ya kak jadi ordernya sering terlambat ah nanti ini kita mulai dari Avermos itu sendiri udah mulai semakin menyaring dari vendornya jadi kita semakin memperketat buat vendornya sendiri karena kita tidak mau mengambil resiko lagi kita tidak mau mengecewakan para reseller dan para konsumen insyaallah dari tim partnership yang ada di Avermos kita semakin menggenjot dari vendor untuk semakin bisa bekerja sama dengan lebih baik gitu oke why kenapa dari kak B3PU kayaknya kak B3PU pernah ikutan yang intermediate ya karena saya pernah bahas juga disitu terus kalau chat gak dibalas tawar lagi atau gak usah ditawarin produk lagi kalau kita pertama ngechat itu jangan dulu nawarin produk orang itu gak suka langsung ditawarin kita itu perlu kenalan dulu misalnya gini Assalamualaikum kan kalau tukang sales aja yang mau ke rumah-rumah mereka ketuk pintu dulu gak mungkin ibu saya jualan baso ya baso ibu saya jualan ini apa bohlam apa sih yang bulat-bulat baso Allah bohlam itu lampu darah Astagfirullah misalnya ibu saya jual baso ibu saya nawarin asuransi gak mungkin dong ketuk pintu langsung bilang asuransi asuransi gak mungkin pasti dengan apa ketuk pintu Assalamualaikum dulu ketuk pintu Assalamualaikum ada orangnya gak nah itu kita juga harus keluarkan itu dalam media sosial kita dalam beristia kita bersama Evermos dalam digital marketingnya ini karena kita perlu tahu strategi apa yang perlu kita ambil ketuk pintunya dulu gitu kenapa pengiriman ini mah beda lagi kak karena kita sekarang ada dua bukan kita sekarang dari dulu ya kita sistem dropship tidak pengiriman dari satu tempat tapi dari banyak tempat ada dari vendor dan ada dari gudang Evermos insyaallah kalau yang dari gudang Evermos 100% gak deh 99% aja karena saya bukan bagian gudang ya jadi 90% lah itu insyaallah kita gak akan telat tapi kalau yang dari vendor kita tidak bisa menjamin 100% karena kita pun masih memberikan edukasi bagi vendor itu sendiri untuk semakin bangkit karena namanya UMKM pasti mereka pun sedang belajar untuk menjadi jauh lebih baik UMKM adalah perusahaan-perusahaan yang tidak lebih dari seribu orang gitu pasti insyaallah itu di bawah itu gitu kan pekerjanya pun dan mereka pun disini masih dalam artian belajar bukan sebagai seorang perusahaan besar gitu kan kayak misalnya ya boleh lah mungkin saya sebut beberapa merek kayak misalnya Danone terus kemudian Indomie gitu-gitu kan itu udah besar sedangkan UMKM enggak belum dan mereka pun masih sama seperti kita seorang reseller yang perlu dibimbing dan dibina gitu jadi mohon maklum dan kita juga masih insyaallah selalu berjuang untuk membangun bersama karena dari Evermore sendiri tidak bisa maju tanpa adanya kawan-kawan disini yang selalu memberikan kepercayaan pada kami untuk dapat sama-sama membangun Indonesia membangun perekonomian umat insyaallah amin ya Allah ya Allah amin kalau saya ini udah kita lanjut lagi sebentar telat nih mbak enggak apa-apa telat juga yang penting tidak telat ya aku udah lama enggak nge-share produk soalnya banyaknya jualan enggak banyak yang beli enggak apa-apa gini banyak yang beli di WA enggak apa-apa fokus aja dulu di WA enggak apa-apa pertama kita memang perlu fokus maksimalkan di media yang paling potensial nanti kalau kita sudah sangat menguasai baru kita ke yang lain siapa ya Jetli gitu ya yang bilang terlupa saya pokoknya gini mengatakan kayak gini saya lebih takut pada satu orang yang menguasai satu jurus tapi selalu latihan tiap hari daripada orang yang mempelajari banyak jurus tapi tidak fokus jadi orang yang fokus ini akan lebih maksimal kayak gitu jadi jangan khawatir kalau lebih banyak goals di WA silahkan maksimalkan WA-nya kayak gitu masalah mana lagi di WA-nya oke barang sudah datang nomor resi belum update kalem ini kita udah udah push lagi di customer support-nya buat lebih nge-upload nge-upload apalagi nih oke banyak suka amin ya Allah jadi live-nya gak gue bosenin gak apa-apa halo Kak Diana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana cara gabung Evermos oke nanti boleh join aja ya di at evermos underscore id eh itu mah instagramnya evermos www.evermos.com nah buat disitu ini Kak saya pernah dihubungi barang nih kassel oleh customer ember udah masuk ke kredit tapi saya ternyata barangnya kemarin nyampe ke customer saya itu gimana ya kak waduh ini dari kakak wuhu land kakak wuhu land yang kemarin ikut training intermediate dan dapetan dia ya wow luar biasa kakak wuhu land ini pernah ikut training intermediate jadi beliau pasti udah paham banget mengenai cara berjualan nah kalau ada kasih seperti ini boleh kakak hubungi customer supportnya evermos insya Allah itu akan segera dibalas karena kita pake sistem kayak gitu nah tapi jangan ditelepon karena kita gak bisa ditelepon jadi semangat lagi nih kak iya memang harus semangat halo kakak wuhu land langsung komen lagi ini luar biasa beliau udah jualan ya mantap dan kemarin ikutan training online di zoom nah iya betul banget oke nah yang kedua yang kedua poin kedua yaitu bagaimana cara mengetahui keinginan kak kalau misalnya kita udah tau kebutuhan dasarnya apa oke kebutuhan manusia seperti yang tadi sedangkan untuk mengetahui keinginan kita perlu mengetahui bayar persona ini memang sudah pernah dibahas oleh kak Ripan mas Ripan apa mas Pri juga oh bukan belum mas Ripan doang tapi setidaknya disini kita kenapa perlu memahami bayar persona ini adalah cara kita untuk mengetahui lebih dari sekedar kebutuhan konsumen lebih dari sekedar kebutuhan seorang manusia tapi kebutuhan detail persoorangannya ini berapa menit lagi udah habis aduh saya ngomong terus gimana gak apa-apa saya sampaikan dulu setidaknya simpel-simpelnya aja jadi bayar persona kita perlu banget mengetahui siapa mereka mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi nama mulai gendernya atau dalam artian jenis kelaminnya sama wanita atau pria kemudian usianya makanya tadi kenapa ayo tebak usia saya berapa bukan karena apa-apa dengan melihat mengetahui usia saya memperkirakan oh kira-kira usianya segini sampai segini maka kebutuhan ini ini akan membantu kakak sekalian untuk dapat mengatai kira-kira kak Dara kebutuhannya ini kira-kira kak Dara kalau bisa ditahui pasti ini jadi mau deh ini bisa kita ketahui juga nah dan yang kemudian pekerjaan ketika kita mengetahui pekerjaannya apa kita akan tahu nih keinginannya juga seperti apa bisa oh kak Dara ini orangnya suka di kantor tapi dia juga suka dagang gitu kan nah pekerjaannya kayak gini nih wah berarti biasanya nih orang kayak gini itu bukan cuma butuh baju kantor aja tapi dia juga butuh cemilan kenapa cemilan? karena pulang dari kantor atau lagi di kantor butuh nyemil nah itu bukan kebutuhan tapi keinginan nah boleh saya tawarin seperti itu contohnya misal terus penghasilannya berapa ah si Tenda Arama kayaknya penghasilannya WPR deh atau akhirnya Tenda Arama kayak gini deh gitu nah itu bisa juga kita jadikan acuan atau patokan untuk dapat kita menawarkan produk apa yang diinginkan oleh konsumennya kita kayak gitu terus kemudian status pernikahnya aduh Tenda Arama kayaknya udah nikah nih kayaknya butuh tawarin buat baju suaminya juga nih boleh atau belum ya udah gak usah ditawarin setidaknya tawarin buat mamanya aktivitas sehari-harinya juga yang kita perlu mengetahui dan pastinya ya kita juga perlu mengetahui cara berbelanja dari calon konsumen kita kenapa? dengan kita mengetahui cara berbelanjanya kita tahu media apa yang paling sering digunakannya dan kita akan tahu ini orang lebih orang visual yang melihat sesuatu dari tampilannya dulu cantiknya nih menariknya nih dan bl 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 atau dari apa dari kebutuhannya misalnya orang-orang yang to the point orang-orang yang to the point itu jarang banget yang main Instagram biasanya ya kayak gitu jadi itu memang perlu kita analisi sejauh sana gitu oke ini karena sudah hampir udah beres banget harus saya sampaikan juga ini jadi kita tuh sebenarnya disini ada juga program ya dari ada program loyalty atau bonus komisi tambahan disini kita bisa mendapatkan sampai bonus komisi tambahannya 150 ribu rupiah dalam satu minggu caranya seperti apa boleh dilihat di aplikasi Eformos sebentar saya gedein dulu ya nah di aplikasi kenapa ada iklan ada iklan dari burung hantu seriusan ada burung hantu apaan gak penting banget ada iklan burung hantu nah ini boleh dilihat di banner yang paling atas boleh di klik karena kalau misalnya buat beberapa reseller baru kadang gak begitu menguasai dari aplikasi jadi boleh disini saya juga boleh bantu ya disini kan disuka ada di banner nih yang di atas disini adalah promo-promo terkini dari Eformos yang paling atas boleh di swipe nah ini ada misalnya tuh ada beberapa yang wow yang di fabel yang buat-buat di fabel ini yang disalur-salurkan dari di fabel dari duta pisang juga disampaikan disini gitu kan promonya terus kemudian ada promo ini juga nih promo Agustus juara buat gratis ongkir 20 ribu rupiah jika melakukan transaksi 200 ribu dan gratis ongkir 50 ribu rupiah oke lenggit aduh ini kenapa kenapa jadi saya buka zona reseller sukses emang saya mau belajar lagi oke terpencet ternyata ya nah terus kalau yang di atas ini juga ada yang gratis ongkirin 50 ribu rupiah jika melakukan transaksi 300 ribu oke kalau misalnya belum kemarin lihat ya kemarin tuh saya di minggu lalu saya menyampaikan cara memberikan membuat promo sendiri gitu kan jadi selain promo yang ditawarkan di di efermos itu ada jadi meskipun konsumennya nego kita tetap bisa utuh nah itu saya juga kemarin sampaikan di grup kori mudah-mudahan para kori-nya ya bisa menyampaikan di grup kecamatannya masing-masing jadi para anggota kecamatan pun bisa mempelajari gimana sih cara bikin promo sendiri tanpa mendapat dari promo yang dari efermos gitu meskipun di efermos sendiri udah banyak promo ya nah terus ini juga oh iya dari torch nah kita ada banget nih perusahaan dari produk lokal torch ini kualitasnya kualitas internasional ya bagus banget lah pokoknya dan disini toko-toko baju-baju eh baju tas darah tasnya bagus banget dan pastinya lagi ada diskon nih sampai 20% terus ada komisi tampilan udah saya sampaikan ah iya ini juga kompetisi nih kompetisi reseller yang bisa mendapatkan hadiah sampai 1 juta rupiah dari Indayani kalau gak salah iya betul dari Indayani menjual produk kerudung yang tadi di-review jam 11 siang eh 11 pagi kok siang jam 11 itu masih pagi teh darah nah disini ada merdaikat cantik wih mulai dari 3 ribuan ada kerudung-kerudung yang kemarin dari Benina kalau gak salah iya oh fresh shell iya ada fresh shell juga nih ada nih terus kemudian ada apalagi oh iya 300 ongkos kirim nih dua kali lipat nih kalau misalnya ada reaksi telat tapi dengan catatan kalau dari dikirim dari Igu dan Evermose ya oke dan iya ini udah beres udah beres yang saya sampaikan disininya dan pastinya dalam kegiatan berikhtiar ini saya selalu ingin mengajak nih teman-teman sekalian selalu pastinya niatkan untuk dapat menolong agama kita menolong sesama dan pastinya harus selalu semangat dan jangan banyak protes namanya juga proses ya harus lewati asesnya untuk menuju sukses kayak gitu poin kedua yaitu bayar persona wah bener-bener wah bener-bener ini ini udah-udah malah di ini nih bayar persona detail siapa dia nama usia gender pekerjaan aktivitas darah-darahnya cara belanja dari visual to the point luar biasa bener-bener-bener ini udah disampaikan kadara suaranya menggelegar hahaha iya karena ini udah sore kayak kalau saya gak menggelegar yang disana makin tidur gitu kan udah sore kalau gak saya gelenggar gimana jadi semangat lagi nih iya memang harus kayak gitu kasihkan nonton kadara nih nyampe gak sadar ternyata lagi hujan iya karena suara hujannya kalah sama suara saya yang berisik banget ini hahaha astagfirullah azim darah oke siap kak betul nanti kalau misalnya ini ada materi yang paling poin banget atau ada perhitungan ngitung-ngitung lah ya ngitung-ngitung kotret-kotretan biar kita tidak meminimalisir kerugian meminimalisir keuntungan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang jangka panjang ini apa nah untuk adanya repeat order itu nanti insya Allah pasti akan saya sampaikan di grup kori itu kalau misalnya ada yang ngitung-ngitung tapi kalau misalnya dalam bentuk penyampaian secara verbal saja sudah bisa secara seperti ini saja sudah bisa maka akan saya sampaikan di instagram kayak gitu dan pastinya selalu ada di hari selasa dan hari jumat untuk materi itu ya materi itu selasa dan gini wah ini selasa dan jumat nah itu di jam 2 tapi kalau untuk bedah produk itu selalu kita sampaikan di jam 3.30 dari hari Senin sampai Jumat itu kita masih percobaan sih sampai minggu depan kalau misalnya nanti viewersnya bagus kita akan lanjut lagi kayak gitu semangat terus buat semuanya dalam berjualan dan pastinya selalu libatkan Allah dalam berintiar jangan lupa marketing langit oh sebelum kita perbanyak ibadah sunnah yuk perbaiki sholat wajibnya dulu nah sholat wajib perbaiki kayak gimana Adhan langsung sholat kayak gitu insya Allah rejeki akan lebih cepat lagi amin ya Allah dan hidup lebih tenang saya pun merasakannya kemarin-kemarin saya sholatnya suka agak telat saya kalau boleh jujur seperti itu dan itu memang agak kurang tenang dalam beribadah agak kurang tenang dalam penyampaian materi juga tapi setelah saya sendiri mulai memperbaiki sebelum memperbanyak ibadah sunnah saya rajin sholat tepat waktu ini benar-benar luar biasa ngefek banget benar sobat ever most ngefek marketing lagi itu sangat ngefek oke mulai perbanyak doa perdekat diri dengan Allah selalu semangat percaya pada diri sendiri terlebih dahulu insya Allah Allah akan membantu segala kegiatan kita amin ya Allah semangat terus dan terima kasih selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati